Cara berhubungan dengan yang di luar gimana? Maksudnya berhubungan apa nih? Kayak macam komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama saya Awul di channel Blut Express Oke guys, hari ini kita kedatangan narasumber kita Seorang cowok, kepo kan kalian Sebelum saya tanya-tanya namanya Bagaimana kalau saya tanya kabarnya dulu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Oke, harus sehat ya, sehat jasmani sama rohani Karena kebanyakan orang sehat rohani tapi jasmaninya tidak sehat Gimana sih maksud konsepnya? Oke, boleh silahkan perkenalkan nama Oke, perkenalkan Atau apapun, perkenalkanlah diri Anda Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Wira Saya informatika angkatan 2018 di Universitas Muhammadiyah Sorong Sementara saya sedang mengikuti program mikrokredensial game developer Dari ICI Institute Tidak tahu bermain atau tidak suka juga tidak ngerti Tapi kayaknya seperti itulah Jadi gini Alif Sebenarnya game yang kau buat ini tujuannya apa? Maksudnya kayak gini Saya bikin game ini karena hobi kah? Atau karena cuma mau luangkan waktu karena tidak punya pekerjaan? Atau tujuan? Atau apalah gitu? Jadi tujuan pembuatan dari gamenya juga itu ada dua Yang pertama itu untuk kita menjadi media pembelajaran untuk anak-anak kelas 6 SD Nah, kebetulan subkategori yang game yang kita buat ini Tentang penemu dan penemuan Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi anak-anak kelas 6 SD Melalui game yang nantinya kita buat Terus tujuan yang kedua juga mungkin sedikit personal tentang cita-cita saya Bagaimana nanti kemungkinan akan bisa jadi seorang game developer Oh, jadi ini memang apa ya? Cita-cita? Ya, bisa dibilang salah satu cita-cita Bukan hanya untuk mengisi waktu luang? Ya, bisa dibilang begitu Bisa juga, jadi semuanya masuk nih Game, apa tadi? Development? Ya, game development Kan sekarang lagi prosesnya kan Lagi proses? Jadi game development Sorry, sorry Itu ada timnya atau apa? Tentu kita pakai tim Jadi di tim kita tuh ada yang terdiri dari game artis Ada yang terdiri dari game designer Terdiri dari educational game developer juga Ada juga kelompok lain yang game programmer Terus ada juga project management Nah, saya rolnya di tim sebagai game designer Seperti itu Oh gitu, jadi ada timnya? Iya, benar Tidak mungkin kerja solo nih kalau bareng-bareng begitu? Sebenarnya bisa Cuma sangat tidak memungkinkan Kalau misalnya gamenya itu Ibaratnya punya spesifikasi yang luar biasa Mungkin gamenya itu game tentang fighting Atau mungkin game action yang butuh Aset tiga dimensi yang wah gitu Itu sangat tidak mungkin Iya, benar-benar Selama proses pembuatan game Eh, sabar dulu Gamenya ini sudah jadi atau belum? Sementara lagi tahap pembuatan Tim kita juga tuh sementara lagi Buat aset-asetnya Grafik-grafiknya Suaranya juga Terus yang dari programmernya pun Karena masih nunggu aset kan Sementara mereka itu pakai dummy aset dulu Ibaratnya codingnya sudah jadi Cuma asetnya tuh belum aset real Kayak gitu Jadi belum bisa dipergunakan? Atau sudah? Belum bisa dipakai Sementara masih ya di tes-tes dan debugging gitu lah Masih ada masalah-masalah Seperti itu Selama pembuatan gamenya ini Sampai proses sekarang Ada tidak kesusahan atau Apa begitu? Aduh ini rasa kayak gini-gini Kalau kesusahan Untuk game designer sendiri itu sebenarnya Apa ya? Banyak ya? Ya, lumayan banyak Tapi yang jadi poin yang selalu game designer perhatikan itu Gimana orang tuh bakal tetap main gitu Jadi kan ibarat ada game nih yang grafiknya Wah grafiknya bagus Tapi orang main itu bosan gitu Tapi ada juga game yang ibaratnya grafiknya biasa saja Tapi orang tuh ketagihan gitu buat mainnya Nah itu tugas game designer gimana caranya Supaya orang-orang tuh Meskipun grafiknya biasa aja Tapi kecanduan buat mainnya gitu loh Gak bosan mainnya Benar-benar Oh pantas game-game Yang saya lihat itu kayak Orang main kan harus di upgrade, upgrade, upgrade Supaya orang tidak bosan gitu Iya, jadi ibaratnya ada yang namanya Apa ya Perkembangan dari game tersebut gitu Gak monoton gitu-gitu aja Kayak misalnya mungkin game Mobile Legends Nah itu kan keluar hero-hero baru terus Terus ada update tentang Karakter ini diperkuat Terus karakter ini diperlemah Kayak gitu-gitu Ibaratnya supaya gamenya itu gak monoton Gamenya itu gak ngebosenin Terus ada juga yang namanya meta Itu ibaratnya kayak strategi yang paling efektif di dalam game Itu bisa berubah-berubah juga Seperti itu Oh iya benar-benar Iya benar Karena kan apalagi manusia zaman sekarang berkembang Jadi kalau cuma itu-itu saja Pasti mereka tidak suka Oh iya benar, gampang bosan Iya, jadi kita juga harus berkembang Gini loh, ini yang saya mau tanyakan Alif, selama masuk pembuatan game ini kan Ada kesusahan Ada tidak rasa kayak senang gitu Buat game ini kayak Pokoknya kayak motivasi pas lagi susah Tapi ada motivasinya begitu Kayak macam seharus bikin karena begini Karena begini, ada tidak? Supaya tetap semangat untuk diri sendiri Bukan untuk orang lain ya Jadi kayak punya bangat diri gitu ya Motivasi untuk saya sendiri Kalau misalnya kayak pengen nyerah gitu Kayak ingat tentang ibu sih sebenarnya Ibu kan yang paling support lah Yaudah kamu kalau misalnya mau bikin game Yaudah bikin gitu Yang penting bermanfaat gitu Ada hasilnya gitu Terus ingat juga sama teman-teman Yang ibaratnya ngasih support gitu ya Ya ibaratnya kalau saya nyerah gitu Otomatis support dari mereka kan sia-sia dong Kan saya nggak pengen mengecewakan mereka juga Kayak gitu Dan untuk diri saya sendiri Kadang ya ngasih motivasi kayak Ayo jangan nyerah gitu Udah banyak loh hal yang kamu lewatin Mungkin lebih berat dari ini Tapi kamu nggak tahu Kalau itu sebenarnya lebih berat dari ini Jadi saya ngelewatin Saya ngasih semangat diri sendiri juga Kadang juga cerita sama orang tua Cerita sama teman-teman juga Aku ngalamin suri-suri kayak gini-gini Kayak gitu Jadi lebih apa ya Lebih semangat aja sih kayak gitu Ya benar-benar Belum lagi kalau misalnya Game-nya berhasil Kan Janji dari Penyelenggara programnya sendiri kan Katanya bakal diinkubasi kan Ibaratnya game-nya bakal dikembangin lagi Nah itu juga Menjadi salah satu Motivasi sih Ibarat kalau game-nya jadi nih Tim kita tuh bakal diinkubasi Didenai dan Game kita bakal berkembang Game ini itu Proyek apa Proyek dari kampus kah Atau apa Kalau proyek dari kampus bukan Ini jadi Kan kita namanya tuh capstone project Capstone project itu nanti berupa Keluaran dari Hasil kita belajar di ICE Institute Yang game developer itu kan Itu capstone project itu Keluaran dari Hasil belajar kita Jadi nanti kita tuh disuruh bikin proyek Dimana Eh disuruh bikin proyek Ada proyek disuruh bikin game Seperti itu Nah nanti Itu kan kita bakal dibagi jadi perkelompok kan Perkelompok itu tuh ada yang EGD-nya Terus ada yang game artis Terus ada game designer Sama project management Terus ada juga Tiga jenis game yang berbeda Jadi ada entertainment game Serious game Sama educational game Nah kebetulan Timku itu dapat yang Educational game Kayak gitu Berarti kalau bukan dari kampus Berarti dari luar Yes dari program kampus merdekanya kan Dari PMGD-nya itu Berarti tidak hanya kampus muni yang ikut Ada beberapa kampus juga yang ikut Yes dari seluruh Indonesia Dari seluruh Indonesia Oh berarti kok gabung dengan banyak orang ya Jadi Tidak hanya di Sorong gitu ya Iya bener Jadi dari ICE Institute sendiri itu Itu gabungan dari Telkom University Terus Universitas Indonesia Universitas Pradita Sama UPH Universitas Pradita Harapan Kalau nggak salah namanya Oh gitu Jadi Banyak Maksudnya Tidak hanya Sorong Saya pikirnya itu tadi hanya orang Sorong Jujur Jadi saya pikirnya Kau satu kelompok Dengan orang Sorong Itu kembangkan satu game Ternyata tidak Enggak Jadi itu kita dari seluruh Indonesia Terus digabung Terus juga ada Di luar dari universitas yang tadi ku sebut Ada juga kok Ada universitas-universitas lain Yang gabung dalam program ini Kayak gitu Cara berhubungan dengan yang di luar gimana? Maksudnya berhubungan apa nih Kayak macam komunikasi Kayak macam mau bikin game ini Oh Itu kan harusnya ketemu tidak ya? Enggak Jadi kita semua Semua itu serba online gitu Oh iya semua serba online Semua serba online Kita mulai dari Brainstorming Mulai dari development Semuanya online Iya bener Koordinasinya tentang aset-aset gamenya Kayak gimana Semua serba online Kalau emang Kita kayak diskusi via chat nih Nggak nyambung Yaudah kita bikin Google Meet Atau ke Zoom juga Nah disitu juga nanti ada mentornya Nah mentornya itu ngebantu kita Kalau misalnya kita stuck nih Yaudah kita tanya sama mentornya Pak ini enaknya gimana-gimana Nanti pak mentornya kasih saran Masukan dan lain-lain Seperti itu Oh gitu Bagus-bagus Ternyata seorang sudah mulai Ada kayak gitu ya besti Tidak Tapi jujur Tadinya tuh Sepikirnya itu kalian dari kampus Terus ngebuat game Game apa tadi itu Game edukasi Kayak macam memang Lagi disuruh dibuat Di kampus gitu Tau-taunya ternyata Itu ada tim Program luar Terus Alif Maaf Sebenarnya saya tidak tau game jadi Bukan tidak tau Saya memang orangnya malas main game Kenapa emang? Kayak buang-buang uang Eh buang-buang uang Buang-buang waktu Begitu Lebih tepatnya Buang-buang waktu Karena saya lebih suka menjual Maklum besi terlalu mata gobang Bisnis tuh bagus Iya bagus Bagus uangnya Oke Alif Jadi Waktu kau daftar ini Dapat informasi dari kampus Atau dari mana? Pertama tuh emang Dapat informasi dari kampus Tentang kampus merdekanya kan Ada platform namanya tuh Kampus Merdeka Tapi yang aku ikut tuh Waktu itu bukan Program ini Pas aku lihat-lihat lagi Ternyata Oh ada program-program lain juga Kayak studi independen Magang dan lain-lain Semester berikutnya Aku ikut Daftar program ini Yaudah aku ikut Aku pelajarin materinya Dan lain-lain Terus aku Sekarang ada di posisi ini Belajar tentang game developer Dan sekarang lagi buat game-nya Kayak gitu Boleh tau cara Cara daftar di itunya Gimana Atau cara bergabungnya Untuk Siapa tau ada yang juga Pengen daftar nih Dimana gitu Cara daftarnya Jadi kalau mau daftarnya itu Tinggal masuk ke Website kampus merdeka Untuk sekarang memang Mungkin masih tutup Mungkin Setelah video ini di upload Atau video ini Ketauan sama orang-orang Jadi banyak dong yang tau Jadi Tinggal masuk ke Websitenya kampus merdeka Terus pilih Bagian studi independen Nanti disitu tuh Bakal banyak Bakal banyak pilihan gitu Dan itu bukan cuma Program yang aku gitu Ada program tentang UI UX designer Program tentang programmer Juga ada Terus program tentang Ya macam-macam lah Banyaknya Dan itu pun bukan Teknologi aja Kalau misalnya yang Pengen lintas jurusan nih Misalnya dari IT Pengen nyoba Hal yang lain gitu Itu ada di Website kampus merdeka Oh gitu cara daftarnya Oke Jadi teman-teman Kalau yang mau daftar Boleh klik Yang tadi dibilang Berapa lama Proses pembuatan itu Game-nya Kalau lama pembuatan game-nya Kalau lama pembuatan game-nya Sampai seproses yang sekarang Kan belum jadi nih Jadi Dari proses Nol Sampai yang sekarang itu Sudah berapa lama Terus sudah berapa Waktu yang dilalui Sekarang mungkin Udah Jalan 3-4 mingguan lah Kayak gitu Sekarang udah jalan 4 mingguan Nanti deadline-nya itu Tanggal 17 Juni Kayak gitu Kalau misalnya Buat dari nol Kayak mungkin Tentang brainstorming dulu ya Mungkin brainstorming tuh Udah mulai dari Tanggal Berapa ya kemarin Tanggal 10 Apa Tanggal 10 Apa 11 Mei gitu Kemarin Kalau gak salah Kayak gitu 10-11 Oh berarti baru-baru ya Ya sudah lama sih Dari tahun lalu Enggak dong Dari Sabar-sabar Ini kan bulan Mei ini Mei ini Berarti bulan ini kan Oh iya Maret berarti Oh Maret Berarti dari bulan 3 6 bulan berarti Eh 6 bulan ya Pokoknya 6 bulan gitu deh Eh astagfirullah 6 minggu Oh iya Maksudnya tuh 6 minggu Jadi lupa lah Tanggal berapa ya terakhir tuh Oh akhir bulan Akhir bulan-bulan lalu Oh akhir bulan lalu Berarti tidak terlalu lama proses Ya kita emang deadline-nya tuh Deadline-nya emang cuma dikasih waktu 6 minggu gitu Oh pemikirannya saya tuh Bakalan kayak 6 bulanan 8 bulanan Pokoknya makan-makan bulan Ternyata enggak juga ya Enggak Tapi kalau misalnya Buat game kayak gitu Emang ada sih makan yang waktu Sampai berbulan-bulan gitu Cuma karena emang buat menghemat waktu juga kan Yaudah 6 minggu aja Dan itu kita juga dituntut Buat gimana kita bikin game sekreatif mungkin Tapi dengan waktu sesingkat Ya singkat kayak gitulah Cuma 6 minggu Ada temanku yang emang game developer kan Menurut dia Kalau waktu 6 minggu tuh Terlalu cepat Oh terlalu cepat Terlalu cepat Makanya waktu itu dia bilang Kayaknya 6 minggu kecepetan deh Apa bisa gitu Yaudah Kalau memang Itu jangan bikin yang susah-susah gitu Bikin yang ibaratnya Bagus Tapi realistis buat dibikin gitu loh Iya 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 Jadi apa ibaratnya Meskipun imajinasinya bagus nih Konsepnya bagus Tapi kalau game yang gak jadi ya Sama saja Sama aja Boong kan Gitu Iya ya Karena memang waktu 6 minggu tuh sangat singkat Singkat Untuk pembuatan game Kita saja kalau bikin apakah Begitu website Itu sebenernya singkat sekali Singkat Bukan website yang di download baru diubah Bukan Oh iya Yang saya bilang ini dari nol ya Oh iya Alif Kenapa kau harus pilih ini Yang apa tadi namanya Edukasi Oh maksudnya game edukasi kenapa saya pilih Kenapa harus pilih game edukasi Tidak game yang lain gitu Apa begitu Kenapa bisa Dari Pembagian kelompoknya kan Pertama emang udah acak Terus pemilihan tema gamenya pun Itu udah dari sananya gitu Educational Tapi Kalau misalnya dari sini Tim saya masih Ibaratnya masih kontak-kontakan Terus masih ada niat bikin game lagi Ya tidak menutup kemungkinan Kita bakal bikin game lain Seperti itu Dan Genrenya bukan nanti Bukan edukasional aja Pasti nanti akan ada Genre-genre lain yang Insya Allah Bikla kita buat Seperti itu Kalau misalnya timnya masih Ini ya Masih aktif Seperti itu Oh jadi bukan pilihan dari KW Kalau saya mau pilih sih Saya mau bikin horror game Game horror Horror game Oh kenapa Sampai suka horror game Tertantang atau gimana Horror game tuh Ibaratnya apa ya Horror game itu Pertama kalau menurut saya Seru Seru Terus Kedua itu Bisa bikin Orang Ada yang bikin orang ketawa Ada yang bikin orang Sampai benar-benar takut gitu Maksudnya gini Kalau kita main gamenya langsung Itu tuh kadang emang Kita tuh kayak ngerasa Takut Tapi kalau kita nonton Orang main game horror Itu kita ketawa Gitu Apa contoh game horror sih? Outlast Terus Apa lagi ya Resident Evil Horror Tuh ada? Ada Resident Evil Horror Outlast Horror Terus Silent Hill Horror Apa lagi ya Banyak sih game horror Terus ada lagi Five Nights at Freddy's Itu juga ada Ada berapa seri Five Nights at Freddy's Terus belum lagi game Bendy in the Ink Machine Banyak lah game horror Horror kayak gitu Alif Ini kan gamenya belum jadi Tapi ada tidak Foto Atau apa Begitu Selama proses pembuatan Atau apalah Supaya kita tuh bisa tahu Kok mau bukan game apa Begitu Mau buat game apa Begitu ya Oh gitu Untuk sementara Kita baru platform IG Kita baru platform IG Untuk build awareness Aja dulu Jadi untuk yang mau Follow gamenya Bisa nanti Cek di IG Petualangan lampau The game Cari aja gitu Nanti muncul kok Jadi guys Yang pengen Tahu Yang pengen Nanti mau lihat Kapan launchingnya Itu game Pokoknya stay tune Stay tune aja di IG kita Stay tune Jangan lupa ya Besti Gue seneng banget nih Kalau bilang-bena kayak gini Stay tune di IG kita Pokoknya nanti Bakal ada Informasi-informasi Mengenai game kita Nanti Bakal kita masukin ke IG Dan mungkin Kalau misalnya platform lain Bakal kita masukin juga Tapi IG itu sering update Bakal sering update Nanti ke depannya Tentang prosesnya juga Dan juga nanti pas Tahap bagian promosi Itulah Bakal kita upload ke situ juga Kalau sekarang Belum terlalu update Atau gimana Untuk sekarang Karena emang Buatnya baru tadi pagi Baru buat tadi pagi Kemungkinan Untuk ke depannya Mungkin bakal Ya mungkin update teaser dulu Kayak ibaratnya Untuk orang tau lah Game apa yang bakal kita buat kan Kayak gitu Mungkin update teaser dulu Mungkin ada beberapa Foto-foto juga Proses pembuatan Kayak gitu Oke guys Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Untuk pembahasan podcast kali ini Kita tidak terlalu banyak bahas Tentang pembuatan game Next Kita bakalan undang Alif lagi Untuk demo hasil game yang sudah jadi Terima kasih Alif Sudah datang Sudah datang jauh-jauh Disini kita undang ya Nanti kalau kita undang Datang lagi ya Oke buat teman-teman Jangan lupa subscribe Like Comment And share video kita Sampai jumpa kembali Di next podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah asyikin yang bagus Ikhlas dan rapi Sampai jumpa kembali Terima kasih.